Dan melalui sambungan Skype, kita telah terhubung dengan Bupati 50 Kota, Bapak Irvendi Arbi. Selamat siang Pak Irvendi, sejauh ini bagaimana penanganan banjir dan juga longsor yang melanda Kabupaten 50 Kota, Pak? Halo? Baik, Pak Irvendi bisa mendengar suara saya, Bapak? Halo, udah-udah bagus, udah bagus. Baik, siap Pak Irvendi. Selamat siang, Pak Irvendi. Bagaimana, Pak, penanganan banjir dan juga longsor sejauh ini yang melanda Kabupaten 50 Kota, Pak Irvendi? Alhamdulillah, dengan kerjasama semua pihak, jalan yang menghubungkan antar provinsi, Sumbar Yau, itu telah bisa dilalui. Walaupun masih dengan kondisi yang sangat hati-hati. Dan yang kedua, banjir, itu juga sudah bisa kita antisipasi bersama-sama. Namun memang masyarakat, karena trauma banjirnya sangat luar biasa, masih ada di tanda-tanda pengungsian hari ini. Dan yang ketiga, ada jembatan yang putus. Jadi, karena kita himbau kepada masyarakat untuk kita gotoroyong sama-sama, Alhamdulillah, ya. Halo? Halo, silakan Bapak. Ya, Alhamdulillah. Karena kita semuanya sudah merasakan kondisi ini harus cepat pulih. Jadi, semua masyarakat dan pihak terkait, termasuk TNI Polri, bersama-sama bekerja. Hari ini, kita gotoroyong untuk bagaimana jembatan yang putus sudah mulai bisa dilalui, walaupun memang kondisinya belum bisa memadai betul. Dan harus seti-hati. Dan juga, jalan yang putus juga sudah ada yang kita lakukan perbaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kesehatan daripada warga kami semuanya. Oke. Pak Irvendi, bagaimana ini kan transportasi berarti sulit untuk lewat? Karena ada beberapa jembatan yang putus, apalagi ini ada beberapa kecamatan yang memang terdampak parah sekali dari bencana banjir dan lonsor ini. Distribusi bantuannya seperti apa, Pak? Karena kerjasama semua pihak tadi, baik dari OO Nasional, dari BNPB, dan juga dari provinsi, dan kita juga semua telah menyatu semuanya. Jadi, kita distribusikan dengan bagus, dengan sistem yang sudah kita bikin. Jadi, masyarakat sudah menerima sekarang bantuan, terutama tentang makanan, dan juga sembako, dan juga lalak kesehatan. Cuman, masalahnya sekarang, Mbak Hanum, kalau boleh mau saya sampaikan, izin saya menyampaikan di sini. Karena 50 kota ini kan sudah rusin banjir ini. Hampir setiap tahun, bahkan sering korban jiwa. Untuk ke depan, kalau bisa kita cari masalahnya. Dan kita telah menemukan masalahnya lagi di sini, salah satunya normalisasi sungai ini. Karena sungai luar biasa banyak di 50 kota ini, ada lebih dari 10 sungai. Jadi, ini harus mohon kepada semua pihak untuk meneliti ini, agar nanti sungai ini bisa kita normalisasi. Nah, dengan normalisasinya sungai ini, saya yakin nanti masyarakat kita akan tidak kena banjir lagi. Tapi, kalau tidak kita cari pokok permasalahannya, kenapa banjir ini terjadi, tentu setiap tahun kami di sini, masyarakat kami di 50 kota akan terus menerima kondisi seperti ini. Banjir, lonsor, jalan putus, bahkan angin puting beliung. Berarti ini bukan kiriman ya, Pak. Memang kabupaten 50 kota ini dikelilingi dengan ada 10 sungai, tadi Bapak sebutkan. Tapi boleh, Pak, didetailkan di kecamatan mana saja yang terdampak paling parah, Pak, dari bencana ini? Di 50 kota ini kan ada 13 kecamatan, yang paling parah ini adalah kecamatan Lareselolaban, kecamatan Harau, kecamatan Gugu, Bukit Barisan, dan kecamatan Paekumbuh, dan kecamatan Akkabuluru. Dan, Mbak Hanum, kita punya sungai di sini, memang itu menerima kiriman. Yang pertama, yang besar itu dari Batang Agam. Itu kiriman dari luar kabupaten kota kita, Batang Lompasi juga dari luar kita itu. Jadi banyak, jadi sebetulnya kita ini menerima kiriman banjir. Oke, Bapak ini juga kalau saya lihat ini di tayangan di televisi, banyak sekali lahan pertanian yang terendam banjir begitu, Pak. Lalu warga mata pencaharian ini harus perbaikan sampai berapa lama, sampai mereka bisa normalisasi di keseharian mereka untuk bisa kembali ke lahan pencahariannya lagi? Saya sangat senang dengan keluarga saya, mungkin karena sudah sering banjir ini, Mbak Hanum. Jadi pas banjir datang, mereka gotorong itu untuk mengalirkan air. Memang ini sudah rata-rata, sudah hampir seminggu ini pertawahan yang tadi saya dapat data dari Dinasal Pertanian Tanampangan, sudah lebih dari 1.500 hektare yang terendam banjir. Tapi karena berkat kerjasama, gotorong kita bersama-sama, air sudah mulai surut, mudah-mudahan panen mereka tidak tergagu. Semoga ya, Pak Irvendi. Bapak, ini Bapak juga Pemkap sudah menerapkan status tanggap darurat banjir dan longsor begitu ya, untuk berapa hari ke depan, Pak? Betul, jadi sejak tanggal 10 kemarin kita sudah lakukan tanggap darurat untuk 7 hari ke depan. Karena apa? Jadi sedikit ini kalau boleh saya sampaikan lagi, Mbak Hanum, kita sejak bulan November itu sudah kena angin puting beliung. Tapi Alhamdulillah karena kerjasama semua takat kita bisa selesaikan di daerah, dan sebulan kemarin November itu juga banjir. Alhamdulillah kerjasama di daerah setelah kita selesaikan, nah Desember inilah puncaknya dari hujan itu. Maka dari itu saya tetap mohon bantuan kepada semua pihak sesuai dengan kondisinya masing-masing, agar sementara waktu dulu di tanggap darurat ini, takat tidak lalu melakukan aktivitas di daerah-daerah yang sudah kita berikan itu rawan bencana. Oke baik, Pak Irvendi yang terakhir, mungkin Bapak bisa sekalian menghimbau untuk penonton program CNN Indonesia News Report, mungkin ada bantuan yang masih dibutuhkan warga di sana yang susah didistribusikan atau tidak ada di sana, lalu juga mungkin imbauan untuk warga setempat untuk menghadapi suasana tanggap darurat selama beberapa hari ke depan ini, Pak. Yang pertama, imbauan saya, jangan dulu masyarakat beraktifitas di daerah-daerah rawan bencana. Dan yang kedua, tingkatkan pos padaan dini. Dan yang ketiga, mari kita royong untuk antisipasi yang pertama soal sembako. Kepada dinas kesehatan, sudah saya instruksikan untuk menjaga daripada kondisi kesehatan perangkat. Jadi seluruh ambulans sekarang sudah terkenakan ke lapangan, termasuk dokter, siap medis juga sekarang sudah di lapangan. Karena biasanya kondisi seperti ini, karena sudah beberapa hari mereka tergenang oleh air, tentu akan ada penyakit terutama gatel-gatel. Jadi itu yang lebih kita utamakan kepada masyarakat adalah masalah keselamatan masyarakat semuanya. Oke, baik Pak Irvendi Arbi, semoga bencana ini segala berlalu dan para warga bisa kembali ke rumahnya lagi masing-masing. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami.